Hai semuanya, jumpa kembali di channel saya, channel Image Processing, dengan saya Robin. Subtopik kali ini adalah kompresi data dan kompresi citra. Jadi langsung saja kita mulai. Algoritma yang akan kita bahas untuk kompresi data yaitu run length encoding atau biasanya disingkat dengan RLI dan algoritma Hoffman. Nah kemudian setelah itu kita akan mencoba menggunakan kompresi terhadap sebuah citra. Nanti akan dengan menggunakan run length encoding juga, kemudian kita akan mencoba hitungan manual dengan menggunakan cara convolution. Nah baik langsung saja kita mulai. Di sini saya menggunakan bahasa program C, tapi tepatnya tool yang saya gunakan adalah Borlan C. Nah untuk itu beberapa sampel data yang untuk dikompres sudah saya siapkan terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Nah misalnya file RLATXT ini berukuran 30 byte, di mana isi daripada file ini hanyalah perulangan huruf A sebanyak 10 kali, perulangan huruf B sebanyak 8 kali, perulangan huruf C sebanyak 6 kali, dan perulangan huruf D sebanyak 4 kali, perulangan huruf B sebanyak 2 kali. Nah kemudian saya siapkan juga satu file text ya, gak harus file text sih untuk dikompresi, tapi ini hanyalah ilustrasi saja. Nah di mana jumlah huruf A, B, C, D, E masih sama dengan yang ada di RLATXT tadi, tetapi dengan urutan yang aca-acakan. Baik langsung saja, nah langsung saja saya mulai dengan membuat program bahasa C. Nah disini saya menggunakan notepad saja, cukup menggunakan notepad untuk mendemokan program kompresinya ya. Jadi saya menggunakan bahasa C disini pure, bahasa C bukan bahasa C++. Nah karena kita bermain di file, untuk itu kita membutuhkan file pointer ya. File pointer misalnya F, jadi boleh saya buat F sumber, atau F asli ya, file original dengan file compress. File original dan file compress. Nah kemudian tentunya saya mulai dari file original itu dibuka. Nah tapi sebelumnya, sebelumnya mungkin kita sediakan sebuah buffer ya, sebuah buffer, dua buah buffer tepatnya. Nah jadi ada dua buah buffer. Nah buffer tersebut yang pertama adalah buffer yang file asli, yang kedua katakanlah saya menggunakan dinamis saja, reginamis saja. Kemudian saya membutuhkan file pointer, buffer compress, juga reginamis saja. Nah kemudian saya membutuhkan ukurannya, size, original size, kemudian compression size. Nah beberapa variable ini akan saya butuhkan, kemudian variable i dan variable j, kemudian variable n dan variable karakter. variable n, variable n, variable n, variable n, dan variable karakter akan saya butuhkan. Baik, langsung saja. Nah kita mulai dengan membuka file original, dengan style, saya menggunakan style bahasa C ya, bukan style bahasa C++, saya menggunakan style bahasa C, yaitu perintah F open. Nah kita buka file RLE.dxt, jadi seperti ini, nah untuk dibaca secara binar. Nah kemudian saya periksa apakah file ORI berhasil dibuka, kalau berhasil dibuka silakan dilanjutkan proses kompresinya, kalau gagal dibuka, boleh mungkin saya cetak pesan, gagal membuka file asli misalnya, atau mungkin saya bahasa Inggriskan saja, fail to open source file. Baik, nah kemudian jika file berhasil dibuka, file asli berhasil dibuka, saya akan mencoba lagi membuka dengan file compression. Nah jadi membuka file compression ini juga menggunakan perintah F open, katakanlah saya beri nama RLE.dxt, ya RLE.dxt, RLE juga. Itu ditulis secara binary. Nah jika berhasil, kita lanjutkan, jika gagal. Nah jika gagal, mungkin boleh saya cetak pesan, ya, fail to open destination file, atau fail to write, fail to write destination file. Oke, nah sampai disini mungkin saya save dulu ya. Saya save dengan nama RLE C++. Oke, kita akan mencoba dulu membuka file tersebut. Nah jadi, kuning program untuk file compression mungkin saya tutup dulu. Nah jadi setelah kita buka file, kita harus tahu, kalau kita baca file secara binary, setelah kita buka file, kita harus tahu ukuran filenya berapa. Nah supaya kita tahu ukuran filenya berapa, maka kita harus menggunakan fungsi yang bisa mengambil ukuran file. Nah jadi kalau di bahasa stylenya bahasa C sendiri, untuk mengambil ukuran file itu harus menggeser file pointer dengan perintah Fsic. Geser file pointer F sebesar 0, F original sebesar 0, ya, ke akhir file. Ke akhir file, disinilah kita ambil ukuran file. Nah posisi terakhir file itu adalah ukuran file. Ori size adalah F file daripada F ori. Nah kemudian agar kembali bisa membaca, kita harus menggeser kembali file pointer ke awal di posisi 0. Nah kita geser lagi file pointer ke posisi awal. Nah dari sinilah kita dapatkan file asli. Oke, baik. Mungkin beberapa perperangan akan saya berikan. Oke. Oke, nah kemudian ini kita komentar dulu. Nah ini artinya geser ke akhir file ya. move file pointer to end of file position to get file size. Oke, nah yang ini adalah mengembalikan kembali ke awal. Oke. Nah, kita coba dulu setelah dibaca barangkali akan saya cetak. Ya, saya cetak dengan cara for i, dimulai dari 0, selama i lebih kecil dari ori size, i++. Oke, nah jadi sebelumnya kita baca dulu dari file dengan perintah f-rate. Nah, baca kepada buffer ori. Eh, sebentar, ternyata buffer ori itu saya gunakan ergonamis ya. Jadi jumlah elemennya belum diketahui. Nah, jadi sebaiknya saya ciptakan dulu buffer ori dengan cara seperti ini. Buffer ori adalah new character. Ya, ini adalah style C++ kalau menggunakan perintah new ya. Kalau menggunakan style-nya C saja itu menggunakan cara seperti ini. Ini cara lama. Nah, konversikan ke aside unsigned character pointer karena tipe data buffer ori adalah unsigned character. Gunakan perintah memory allocation. Memory allocation sebesar ori size. Nah, yang ini adalah style-nya C. Style-nya C. Nah, tetapi kalau Anda tidak begitu nyaman dengan cara ini, boleh menggunakan buffer ori sama dengan new character sebesar ori size. Nah, ini cara yang lebih modern. Nah, silakan pilih sendiri ya cara yang mana. Nah, setelah buffer ori di deklarasikan, setelah kita request jumlah memory sebesar sekian byte, maka kita baca buffer ori. Ya, buffer ori sebesar ori size sebanyak 1 kali baca dari file ori. Nah, kemudian kita cetak isinya dengan cara printf pakai %c buffer ori di posisi ke i. Oke, kita coba seperti ini. Nah, terus kalau seandainya buffer sudah berhasil di request, jangan lupa membuang buffer tersebut ya. Nah, jadi memory yang sudah dipesan jangan lupa dikembalikan, dibersihkan atau dikembalikan ya. Nah, kalau caranya bahasa C murni, itu harus menggunakan perintah free. Oke, baik. Kita coba dulu. Ya. F close. Mudah-mudahan tidak ada error ya. Ya, baik. Kita coba. Oke, itulah dia berhasil terbaca ya. Barangkali akan lebih bagus kalau saya tambahkan perintah bersihkan layar ya. Close screen. Nah, itulah dia file original yang terhasil dibaca. 10a, 8b, 6c, 4d, dan 2e. Nah, kita lanjutkan ke proses kompresinya, tetapi sebelum saya lanjutkan ke proses kompresi ke file, kita lakukan dulu kompresi ke buffer. Ya, ke buffer. Oke, baik. Nah, kompresi itu dilakukan dari byte ke 0 sampai byte terakhir ya. Nah, jadi untuk itu saya membutuhkan nilai variable C ini. Nah, saya asumsi nilai variable C adalah 0. Ya, variable C adalah 0. Kemudian frekuensi kemunculan juga dimulai dari 0. Oke. Nah, jadi untuk setiap huruf tersebut, untuk setiap huruf tersebut, yang A, B, C tadi, mana dia ya? Ini dia. Nah, untuk setiap huruf tersebut, saya akan membaca byte pertama. Nah, apakah byte pertama sama dengan huruf terakhir yang saya baca? Ternyata beda. Nah, kalau beda, maka ambil huruf A tersebut, simpan ke variable C, lalu tandai bahwa frekuensi kemunculan adalah 1 kali. Kita coba. Nah, jadi yang kita lakukan di sini adalah, apakah, ya, apakah, buffer yang terbaca tadi, buffer ori, jadi huruf I yang terbaca tadi, itu sama dengan huruf C. Nah, kalau memang benar sama, maka frekuensi bertambah 1. Tetapi jika ternyata berbeda, jika ternyata berbeda, maka yang kita lakukan adalah, ya, ganti hurufnya, ganti huruf yang tersimpan C adalah buffer ori di posisi ke I, lalu jumlah kemunculan adalah 1 kali. Nah, tetapi sebelum kita mengubah buffernya, sebelum kita mengambil frekuensi huruf lain, huruf yang lama mohon disimpan dulu, ke sebuah buffer, ya. Nah, jadi saya mulai dengan buffer compression. Nah, saya mulai dengan buffer compression, dimulai dari posisi 0. Nah, untuk itu buffer compression-nya, saya ciptakan dulu dengan sembarangan, ya. Dengan sembarangan jumlah, ya. Misalnya, buffer compression tetap saya ciptakan sebesar ori size juga, misalnya. Sebesar ori size juga. Oke. Sebesar ori size. Nah, baru kita mulai mengisi buffer ke J di posisi 0. Jadi, buffer ke J di posisi 0. Nah, jadi mungkin saya membuat notepad yang baru. Ini buffer ori. Isi daripada buffer ori. Kemudian, saya memiliki buffer compression. Oke. Nah, jadi buffer ori menggunakan variable I untuk ditelusuri. Buffer compression menggunakan variable J untuk ditelusuri. Nah, huruf terakhir adalah, ditandai di program kita adalah 0. 0, kode ASCII 0. Nah, jadi, yang terjadi di sini adalah, pada saat I sama dengan 1, pada saat I sama dengan 0, ya, tepatnya. Nah, mungkin saya kasih nomorannya juga. Oke. Nah, pada saat I sama dengan 0, diperlakukan pemeriksaan apakah buffer ori ke 0 itu sama dengan huruf terakhir, yaitu kode ASCII 0. Ternyata beda. Nah, kalau ternyata beda, maka yang terjadi di sini adalah, hurufnya diambil adalah huruf A, frekuensi kemunculan adalah 1 kali. Jadi, huruf yang terakhir diambil adalah A, frekuensi kemunculan adalah 1 kali. Oke. Lalu, I bertambah 1. Lakukan lagi seperti tadi. Apakah buffer ori di huruf ke I adalah huruf yang sama dengan C? Ternyata benar. Nah, kalau ternyata benar, maka yang terjadi adalah, ternyata sama, maka yang terjadi adalah N bertambah 1. Sehingga N menjadi 2. Nah, kali ini saya lakukan dengan cepat. I bertambah 1, kemudian bandingkan lagi buffer ori di huruf ke I dengan C. Ternyata sama, maka N bertambah 1. I bertambah 1, bandingkan lagi buffer ori ke I dengan C. Ternyata sama, maka N bertambah 1. Nah, sampai kapan ini akan berhenti? Sampai kepada I di posisi 9. Nah, pada saat I di posisi 9, berarti huruf A itu sudah ditemukan 8 kali. Nah, disinilah terjadi perubahan pada saat I tambah 1. Nah, setelah I tambah 1, di posisi 10 ini, hurufnya itu, ya, terkena di huruf B. Nah, jadi pada saat diperiksa buffer ori, apakah buffer ori ke B sama dengan huruf yang ada di C, ternyata berbeda. Nah, begitu berbeda, maka N dan C ini harus disimpan ke buffer jumlah, dan huruf ini harus disimpan ke buffer dengan cara seperti ini. Nah, dengan cara, ya, buffer compression, buffer compression di posisi ke C, itu diisi oleh N jumlahnya, kemudian buffer compression di posisi ke C tambah 1, berarti di sini saya harus memasang C++, nah, di posisi C tambah 1 sama dengan C, baru C tambah 1, jadi sehingga tersimpan di sini 8A, tapi 8 di sini tidak dalam nomor ASCII, tidak dalam nomor ASCII angka 8, tapi nomor ASCII 8, numerik 8, oke, jadi tersimpan di sini 8A, nah, J sekarang sudah di posisi ini, nah, jadi seperti itu. Nah, kalau ketemu B 8 kali, nanti yang terjadi adalah, huruf B, ini 10 kali ya, mohon maaf ya, 10 kali, tadi yang A, nah, ini akan tersimpan karak kode ASCII 10, nah, kode ASCII 10, nah, kemudian, bukan, bukan nomor 10, nomor 10 yang tersimpan ya, mohon maaf, bukan kode ASCII 1 dan 0, tapi nomor 10, nah, kemudian pada saat huruf B, ketemu 8, maka yang terjadi di sini adalah, tersimpan nanti 8B, dan J sudah bertambah, jadi pada saat I nanti menelusuri C, ya, sebanyak 6 kali, maka yang terjadi nanti di sini, N bernilai 6, dan variable C bernilai huruf C, jadi sehingga nanti akan tersimpan 6C, 6 dalam nomor nomor 6 ya, nah, demikian seterusnya nanti akan menjadi 4D, dan 2E, jadi seperti itulah nanti buffer compression-nya, nah, kita coba ya, baik, kita kembali ke kode program ya, nah, setelah itu, kita mungkin tidak, apa namanya, kita mungkin tidak, menyimpan ke file dulu, kita mencetak dulu hasilnya benar atau tidak, nah, jadi, setelah perulangan for selesai, setelah perulangan for selesai, ada buffer sisa yang belum tersimpan, jadi saya tambah, sengaja menambah, huruf terakhir, kenapa seperti itu, karena, ya, karena berdasar koding program kita, buffer huruf dan jumlah frekuensi kemunculan yang ada itu, baru tersimpan pada saat buffer ori tidak sama dengan C, jadi sehingga pada saat kita menelusuri sampai habis, nah, huruf terakhir adalah E, tidak ada perbedaan, jadi sehingga di sini kan tidak ada huruf yang lain yang berbeda, nah, jadi kalau tidak ada huruf yang lain yang berbeda, maka di sini tidak diambil ya, sama halnya seperti A, 10A ini baru akan diambil, setelah ketemu huruf B, nah, 8B ini akan diambil setelah ketemu huruf C, C ini akan diambil setelah ketemu huruf D, dan seterusnya, jadi E ini belum diambil, karena tidak ada huruf yang lain-lain di belakangnya, jadi untuk itu, untuk huruf terakhir itu pasti akan tertinggal di variable C dan variable N, jadi untuk itu, kita perlu menyimpan hasil daripada jumlah terakhir itu, ke buffer, kita simpan ya, nah, setelah itu baru kita write ke buffer, atau kita cetak dulu ke layar monitor, supaya kelihatan hasilnya ya, kita coba, saya gunakan %s atau print up put s aja, letakkan string, buffer compression, tapi sebelumnya, karena saya menggunakan array karakter, saya menggunakan array karakter, nah, jadi ada baiknya di sini saya sengaja membuat, mengkonversi array karakter menjadi string dengan cara buffer compression ke J sama dengan 0, kita coba ya, saya save, lalu saya jalankan programnya di sini, oke, hasilnya tidak keluar ya, nah, mohon maaf jika ada sedikit error dan kesalahannya, karena, karena ini langsung saya buatkan programnya ya, jadi kita coba, buffer compression, mungkin saya mencetak nilai J dulu, biar tahu jumlah per kompresi itu yang terbaca ada berapa, 12, ya, jadi benar, jumlahnya benar, kemudian buffernya salah, atau mungkin saya tidak mencetak dengan cara seperti ini, barangkali seperti ini saja, for I sama dengan 0, selama I lebih kecil dari J, I plus, I plus plus, yang saya lakukan adalah, cetak jumlahnya, cetak pakai persen I, ya, jumlahnya, buffer compression di huruf ke I, lalu I plus plus, nah, selanjutnya cetak lagi dengan persen C, tapi jangan I plus plus, karena sudah ada for, for sudah menambah satu ya, cetak pakai persen C, oke, baik, mudah-mudahan bisa muncul ya, nah, itu dia, itu dia hasilnya ya, oke, oke, nah, 0 dan 1 ini lagi masalahnya, nah, jadi ada, kenapa ini tidak bisa dicetak tadi, karena ada 0, 0 itu adalah pembatas string, jadi kalau ketemu 0, maka string apapun tidak akan dicetak, jadi, ini adalah yang pertama kali ya, yang pertama kali, yang pertama kali tersimpan, jadi ada baiknya di sini saya memasang perintah if, memasang perintah if di sini, oke, nah, jadi, nah, ada baiknya saya menghitung, memeriksa jumlahnya, jika jumlahnya itu masih 0, jangan disimpan ke buffer, jadi, kalau jumlahnya ada, jumlah frekuensi kemunculan huruf itu ada, baru kita simpan ke buffer, jadi, kalau jumlahnya 0, ngapain kita simpan ya, oke, kita coba sekali lagi, nah, nah, itulah dia hasilnya, 10A, 8B, 6C, 4D, dan 2E, nah, jadi inilah yang akan kita simpan ke file compression kita, nah, baik, mungkin mencetaknya saya buang, nah, saya mencoba sekarang menyimpan ke file yang terkompresi, nah, setelah disimpan ke file yang terkompresi ini, pada saat kita akan menyimpan ke file kompresi ini, tentunya cukup buffer compression ini yang disimpan, nah, size daripada buffer compression itu tentunya adalah J ya, nah, jadi, buffer compression size, compression size adalah J sebenarnya, nah, karena J ini yang menelusuri posisi letak compression tadinya, jadi, untuk itu, boleh ya, saya print, saya, eh, bukan print, boleh saya tulis ke file ya, menggunakan perintah F-Write, style bahasa si Murni, nah, write buffer compression, sebesar ukuran compression size, sebanyak 1 kali ke file compress, nah, jadi, sebelum saya menjalankan program, nah, disini, Anda perhatikan, nama file, mana dia tadi ya, nama file RLE, RLE, RLE ini belum ada, yang terkompresi ya, jadi begitu program ini saya jalankan, oke, oh, sebentar ada error, oke, ada error ya, file RLE belum muncul, nah, ada error, nah, jadi kita perbaiki, jadi gini kita live ya, jadi kita live, oh, karena ini belum saya buka, oke, jadi karena kita live, jadi, beberapa error, harap dimaklumi, oke, sukses, nah, jadi kita cari RLE, RLE, mudah-mudahan, sudah muncul, ini dia, RLE, RLE dia, jadi saya akan membuka, dengan menggunakan, sembarangan, apa, mana, text editor, tapi lebih baik saya gunakan, text editor yang, mana ya, text editor yang sifatnya, seperti notepad plus plus, atau textpad, oke, itulah dia hasilnya, nah, jadi, karakter, 10 tidak dapat dicetak, ya, makanya 10A, 8B, kemudian, 6C, kemudian, 4D, dan 2E, jadi, ini merupakan kode-kode ASCII, jadinya ya, jumlah-jumlah numeri itunya, nah, jadi, sehingga, kalau kita periksa ukuran file RLE, adalah, 10 byte, sementara, yang belum terkompres tadi, itu, totalnya adalah 30 byte, ya, nah, sekarang saya akan mencoba melakukan uncompress, lagi ya, uncompress, kita coba, nah, proses uncompress-nya, akan saya write kembali ke, variable file ORI, baik, nah, langsung saja, nah, apabila file ini panjang, barangkali, fread, perintah fread, dan fwrite ini, fread, dan fwrite ini, barangkali, kita gunakan looping, oke, nah, disini saya hanya membuat prototype, dan ilustrasi saja, untuk menghemat waktu, nah, jadi mungkin saya disini, mencoba lagi, membuat file ORI yang baru, fori, sama dengan, fopen, misalnya, apa ya, hasil titik txt, sengaja, hasil txt, untuk di write secara binary, nah, saya akan melakukan uncompress, disini, nah, jadi, sebelumnya, saya baca, fread, oh, sebelumnya, saya ambil ukuran file dulu, jadi, ukuran file, file size, ya, file size, compression size-nya, compression size, sama dengan ftail, daripada fori, tetapi, sebelumnya, geser dulu file pointer, seperti tadi ya, geser file pointer ORI, sebesar 0, pada akhir file, kemudian, geser lagi, file pointer, kembali ke awal file, setelah berhasil mengambil compression size, nah, setelah berhasil mengambil compression size, nah, boleh dong, compression size ini, kita ciptakan sebagai new character, sebesar compression size, eh, buffer size, buffer size, buffer compression, buffer, buffer compression, oke, setelah itu, barangkali, file-nya mungkin boleh, saya tutup, oke, nah, setelah itu, oh, ini dibaca dari, salah-salah ya, ini file compression, dibaca dari RLE, RLE, dibaca secara, RIP, secara binary, lalu, geser file pointer, ambil ukurannya ya, nah, setelah itu, tutup file compress, nah, jadi kita baca kembali, dari file compress ya, oke, nah, cara membacanya adalah, FREAD, baca, jadi, istilahnya di sini, membuka file, compress, ter-compress, ambil ukuran filenya, pesan memory untuk buffer, yang mau dibaca dari file compress, lalu, baca dari file compression, sebesar, compression size, sebanyak satu kali, dari file compression, nah, lalu, kita write kembali ke file ori, dengan cara, ya, dengan cara seperti ini, F ori, sama dengan F open, misalnya, hasil txt, atau result tst, dengan mode wb, nah, kemudian, jangan lupa nanti, file orinya ditutup, nah, jadi, buffer compress ini, tadi kan ada 8, 10 byte, ya, 10 byte, nah, jadi kita akan melakukan perulangan, dari 0 sampai 9, for i, dimulai dari 0, selama i lebih kecil dari, buffer size, compression size, lalu i plus plus, nah, yang pertama kali, ambil dulu jumlahnya, n adalah, ya, compression buffer, ya, compression buffer, ke i, ya, lalu i plus plus, nah, kemudian, tidak lupa, karakter adalah, buffer compression ke i, ya, tapi jangan i plus plus, karena sudah ada perintah for di sini, perintah for sudah menambah i dengan 1, nah, lalu, saya akan membutuhkan variable j, dimulai dari 0, ini untuk nanti buffer originalnya, nah, jadi, variable j ini saya isi ke buffer original, nah, di buffer original ini, ya, buffer original, ya, akan saya lakukan perulangan sebanyak n, berarti dengan kata lain, saya bakalan butuh variable k lagi, ya, nah, jadi saya butuh variable k, variable k, oke, nah, jadi di sini mungkin saya akan mencoba menggunakan 4k, 4k dimulai dari 0, selama k lebih kecil dari jumlah, kemunculan huruf, lalu, k, selama k, lalu k plus plus, nah, yang kita lakukan di 4k ini adalah, ya, buffer original di huruf ke j, sama dengan huruf j, ya, lalu jangan lupa, jangan lupa j plus plus, nah, jadi isi buffer original di posisi j, lalu, geser ke posisi sebelah, itulah artinya j plus plus, ya, nah, dan setelah nanti sukses, nah, kita akan mencatat, ya, kita akan mencatat jumlah ukuran, ukuran yang ori, ukuran ori ya, jadi, ori size adalah j, ya, lalu kita akan melakukan write, write buffer ori, sebesar ori size, sebanyak 1 kali ke file ori, dan kita coba jalankan mudah-mudahan, uncompress-nya berhasil, oke, oke, nah, setelah itu, setelah kita jalankan, kita lihat, result txt, nah, sama seperti yang asli, mana dia, nah, sama persis dong, seperti yang asli, ya, nah, beda filenya, oke, jadi demikianlah, compression rle, dilakukannya, tetapi problemnya adalah, nah, ini kan perulangannya bersebelahan, nah, kalau perulangannya tidak bersebelahan, seperti file yang satu ini, nah, ini tidak bisa dilakukan dengan compression rle, ya, kenapa? Karena, kalau dilakukan dengan compression rle, makin membengkak ini, jadi, kenapa? Karena nanti ini akan jadi 1d, 1a, 1b, 1a, jadi, untuk 3 byte ini, untuk 4 byte ini saja pun jadi 8 byte, ya, nah, jadi, untuk itu, compression dengan rle tidak bisa dilakukan untuk data yang seperti ini, nah, tentunya, kita tidak mungkin akan seberuntung, seberuntung ini, seperti yang di rle ini, ya, kenapa? Karena kita tidak akan mungkin, seperti ini di zaman sekarang, ketemu dengan citra atau file yang isinya berderet seperti ini, kemiripannya, ya, nah, tetapi kalau untuk game-game zaman dulu, ya, game-game zaman dulu, mungkin ini bisa, nah, jadi, saya ada satu contoh, saya ada satu contoh, nah, di mana, eh, gambar pesawat, ya, ini adalah sebuah gambar pesawat, nah, kalau kita lihat gambar pesawat ini, coba saya zoom, nah, jadi, banyak kemiripan warna di sini, jadi, kalau untuk game-game jadul, ini, compression rle ini sangat, bermanfaat, ya, karena banyak perulangan warna yang terjadi di sini, jadi, kalau kita menggunakan algoritma rle ini sangat efektif sekali, ya, nah, tapi hanya untuk game-game seperti ini, ya, oke, nah, jadi, untuk itu, solusi kedua adalah, si Huffman ini, ya, seorang peneliti yang berhasil membuat algoritma kompresi sendiri, tapi meskipun demikian, tetap saja, nanti algoritma Huffman ini juga punya problem, punya masalah, ya, nah, jadi, algoritma Huffman itu mungkin saya akan demo dengan menggunakan visio, nah, jadi, pertama kali kita akan membuat statistik dulu, statistik bahwa, nah, kemunculan huruf A adalah 10 kali, kemunculan huruf B adalah 8 kali, kemunculan huruf C adalah 6 kali, kemunculan huruf D adalah 4 kali, kemunculan huruf E adalah 2 kali, jadi, untuk itu, saya akan membuat sebuah program baru yang bisa membuat statistik kemunculan, nah, untuk itu, mungkin saya akan save as dari RLEJPP menjadi Huffman C++, oke, saya simpan ke Huffman C++, nah, jadi, pertama kali kita akan membuat tabel dulu, ya, tabel jumlah kemunculan, nah, jadi, dari tabel jumlah kemunculan ini, ya, barangkali, tabel jumlah kemunculan saya itu, saya modif dari bagian ini, ada baiknya ya, jadi, tabel jumlah kemunculan ini, gimana ya, saya jelasinnya ya, saya bakalan butuh, satu array buffer, satu array buffer, kemudian, beserta dengan jumlahnya ya, jadi, nanti akan diurutkan, harus diurutkan, dari yang jumlahnya paling banyak, sampai yang jumlahnya paling sedikit, oke, oke, nah, jadi, untuk itu, saya membutuhkan dua tabel nih, jadi, yang tabel pertama adalah, si, sebentar ya, mungkin saya akan mencoba, menambah variable, menambah variable, apa ya, huruf, katakanlah, huruf, 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 katakanlah variable string ya, str, nah, kemudian variable string ini, katakanlah, saya sediakan buffernya, sebanyak 5 aja, nah, kemudian saya juga membutuhkan jumlah, ya, jumlah, tabel jumlah, misalnya, tabel jumlah, misalnya frekuensi, sebanyak 5 juga, nah, jadi, ini untuk apa ya, nah, jadi, tabel frekuensi dan jumlah ini, untuk apa ya, nah, jadi, begini, prosesnya masih sama, prosesnya masih sama, buka dulu file, hurufman.pxt, sebagai variable ori, nah, kemudian, untuk, yang compression, mungkin, saya ganti, misalnya, hofman, titik, apa ya, huf aja misalnya, tapi ini di komentar dulu, oke, nah, buffer ori dibaca seperti biasa, kemudian jumlah kemunculan itu, nanti akan diambil di sini, jumlah kemunculan, jadi, barangkali, di sini sudah ada variable j, jadi, saya boleh mengisi, ya, str di huruf ke j, nah, jadi, setiap nanti, ketemu satu huruf, satu huruf yang berbeda, di mana dia ya, tabel, mohon maaf, ternyata salahnya, caranya tidak seperti itu ya, jadi, saya modif semua, ya, saya modif semua, saya modif semua ya, jadi, pertama kali ya, kalau kita melihat karakteristik, daripada buffer Huffman ini, mana dia ya, nah, buffer Huffman ini, saya copy dulu, ke proses, ke notepad yang proses tadi, nah, ini dia, oke, jadi, kalau ketemu huruf D, maka dilemparkan ke siapa, ketemu huruf A, dilemparkan ke siapa, dan seterusnya, jadi, seperti itu, nah, huruf pertama adalah, ASCII 0, nah, jadi, periksa dengan huruf D, berbeda, kalau berbeda, maka buat tabel yang baru, kalau sama, maka cari tabelnya, sequential search, tambahkan, frekuensinya ya, nah, jadi, ini agak sulit untuk dilakukan, tapi kita coba, mohon maaf, kalau videonya sedikit lebih lama, nah, kita mulai dengan 4E, dimulai dari 0, setelah membaca buffer tersebut ya, 4E dimulai dari 0, selama E lebih kecil dari, ori size, E plus plus, nah, yang kita lakukan adalah, nah, periksa dulu, apakah, buffer ori di posisi ke E, sama dengan huruf terakhir, nah, kalau sama dengan huruf terakhir, lakukan sequential search, di sini saya tandai, lakukan sequential search, ya, dan tambahkan, oh, bukan mohon maaf, ini, salah, 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 saya susun dulu algoritmanya, nah, cari, pertama kali cari, apakah, ya, buffer ori di huruf G, terdapat di dalam, tabel, string, tabel string, yang berisi huruf, nah, kalau benar ada, kalau benar ada, nah, kalau benar ternyata ada, maka yang kita lakukan adalah, ya, ambil posisinya, posisi ditemukan, ya, ambil posisi, eh, posisi ditemukan, lalu, tambahkan, frekuensi kemunculannya, dengan satu, nah, tetapi, kalau ternyata tidak ada dalam tabel, maka buat, frekuensi baru, buat tabel baru, jadi saya butuh variable J, kita buat tabel baru, jika tidak ada, maka, buat, elemen, tabel, baru, dengan frekuensi, kemunculan, sebesar satu, oke, bagaimana cara kita melakukan ini, ya, sequential search ya, oke, nah, cara melakukan sequential search, barangkali, saya akan membutuhkan lagi, variable yang lain, ini, yaitu misalnya, pos, P, oke, saya mulai mencari dengan, P sama dengan minus 1, minus 1 ya, artinya, tidak ditemukan, kalau posisi minus 1, nah, mencari itu dari posisi, 0 ya, jadi saya gunakan variable K, sama dengan 0, jadi saya pasang perintah, for, ya, for E dimulai, 4K dimulai dari, 4K, 4K, ya, 4K, dimulai dari 0, selama K, lebih kecil dari jumlah, selama K, lebih kecil dari jumlah, tabel frekuensi, lalu K++, oke, nah, setelah itu, setelah K++, nah, yang kita lakukan adalah, lakukan sequential search, dengan cara apakah, apakah, tabel frekuensi yang ke K ini, sama dengan, buffer ori di huruf ke I, apakah sama, nah, kalau sama, maka frekuensinya tambahkan dengan 1, nah, jadi kalau sama, nah, kalau sama, maka, tandai P, P adalah K, bahwa posisi sudah ditemukan, nah, kalau ternyata, sama ya, kalau ternyata sama, lalu break, berhenti, ya, keluar dari looping ya, kita hanya mengambil posisi, nah, kemudian diperiksa, apakah ditemukan atau tidak, terdapat di dalam atau tidak, ya, disini berarti, lakukan, sequential search, nah, kalau ditemukan, ya, ini agak sulit dilakukan memang, nah, kalau ditemukan, berarti caranya adalah menggunakan, if, nah, if, posisi lebih besar sama dengan 0, itulah jika ditemukannya, nah, jika ditemukan, maka yang dilakukan adalah, ambil posisi ditemukan sudah dilakukan, nah, jadi, frekuensinya adalah dengan cara, ya, frekuensi, frekuensi ke, frekuensi ke P, frekuensi ke P, plus plus, itulah yang dilakukan jika ditemukan, ya, nah, kalau tidak ditemukan, maka yang kita lakukan adalah, buat tabel baru, dengan cara, dengan cara, STR di huruf ke J, adalah, buffer ori di huruf ke I, kemudian J harus bertambah 1, frekuensinya juga 1, frekuensi ke C, sama dengan 1, oke, jadi dengan cara seperti ini, kita bisa mendapatkan tabel frekuensi, nah, kita coba, nah, setelah itu, kita akan mencoba mencetak, mudah-mudahan, oke, ya, oke, kita cetak tabel frekuensinya dulu, ini kecil dari, jumlah frekuensi J, di plus plus, oke, cetak-cetak, cetak bagian perasaan J, yaitu si, STR, tabel ya, oke, kita coba, nah, ternyata ada kesalahan, karena jadi huruf L semua, oke, TR ke K, lebih kecil dari J, jika tidak ditemukan, oke, mungkin saya cetak nilai J dulu ya, ya, sambil kita lakukan percobaan, ada 5, berarti benar, tapi isinya salah, isinya salah, saya buffer ORI ke I, mungkin karena FOR, oh, sudah benar ya, sudah benar, frekuensi ke T, frekuensi ke J, STR ke I, buffer ORI ke I, oh, maaf, ini STR ke J ya, STR ke I, ah, itu dia, D, A, D, C, D, ya, tabelnya sudah dapat ya, kali ini kita coba mencetak frekuensinya, dengan cara, mencetak dengan persen I, ya, persen I, ini menggunakan frekuensi ke I, jadi sehingga jumlah kemunculannya bisa kita lihat, bahwa jumlah kemunculan huruf D ada 4, jumlah kemunculan huruf A ada 10, huruf B 8, huruf C 6, huruf E 2, nah, jadi dengan adanya tabel frekuensi, kita lakukan sorting atau pengurutan, ya, nah, jadi saya akan menggunakan algoritma sorting yang paling mudah saja, yaitu algoritma sequential, sequential, sorry, algoritma bubble shot, bubble shot, nah, di mana saya akan membutuhkan variable R, R, ya, nah, jadi tidak saya jelaskan lagi algoritma bubble shot bekerja di sini, tapi saya akan langsung saja, nah, jadi jumlah data saya gunakan variable N, nah, jumlah data yang akan diurutkan adalah sebesar jumlah ukuran tabel frekuensi tadi, tabel frekuensi, yaitu N sama dengan J, nah, karena J ini adalah menimpan posisi terakhir, atau jumlah tabel frekuensi kita yang terakhir, jadi for J sama dengan, for J, for E, for R ya, for R sama dengan 0, selama R lebih kecil dari N kurang 1, R plus plus, nah, kemudian di sini ada perintah for E, dimulai dari R tambah 1, ini algoritma bubble shot yang mudah-mudahan semuanya sudah belajar ya, karena kita tidak lagi membahas algoritma, tapi kita sudah membahas compression, oke, selama E lebih kecil dari N, I plus plus, nah, kemudian yang kita lakukan adalah apakah, apakah frekuensi di huruf, frekuensi di posisi R masih lebih besar dari frekuensi di posisi ke I, nah, jika lebih besar maka tukar frekuensinya ya, nah, dengan cara, akan saya butuhkan nanti variable C, di sini saya butuhkan variable P nanti ya, sebagai time, oke, jadi cara menukarnya adalah seperti ini, cara menukarnya ya, C adalah, tabel ke R, kemudian tabel ke R, tabel ke R akan diisi oleh taber ke I, kemudian tabel ke I akan diisi oleh C kembali, kemudian frekuensinya juga sama, saya akan membutuhkan variable P tadi, P adalah frekuensi ke R, kemudian frekuensi ke R akan diisi oleh frekuensi ke I, dan terakhir frekuensi ke I akan diisi oleh P, ya, nah, baru kita cetak kembali, dengan cara, or I sama dengan 0, selama I lebih kecil dari N, jumlah tabel, jumlah isi tabel, I plus plus, nah, yang kita lakukan adalah, mencetak dua kali ya, kita print, yang satu pakai persen I, yang satu pakai persen C, jadi, cetak frekuensi ke I, dan cetak tabel ke I, oke, kita coba jalankan, oke, jadi, oh, ini terurut dari terkecil sampai terbesar pula ya, nah, yang saya butuhkan adalah terbesar sampai terkecil, jadi, tanda ini akan saya balikkan, oke, dijalankan lagi, saya butuhkan dari pengurutan terbesar sampai terkecil, nah, di tahap ini baru algoritma movement bisa kita lakukan, nah, algoritma movement itu awalnya menggunakan rancangan pohon binar, nah, di dalam rancangan pohon binar itu ya, karena jumlah huruf A 10, maka huruf A itu nanti akan dibuat di sini, coba saya buat ulang, saya buat dulu, saya siapkan dulu, baru saya jelaskan, barangkali saya siapkan dulu ya, karena saya tidak mungkin menggunakan kertas ya, jadi saya menggunakan software penggambaran chart, oke, nah, jadi, saya akan membutuhkan konektor juga, oke, nah, sampai di sini, nah, ini adalah root ya, root, tulisannya terlalu kecil ya, 10, 10, oke, nah, ini adalah, apa namanya ya, ini adalah cabang 0, atau kiri, cabang 1, ini cabang 0, cabang 1, ini cabang 0, ini cabang 0, yang ini cabang 1, nah, jumlah frekuensi yang, huruf yang munculnya paling banyak, jumlah kemunculan paling banyak adalah, 10, 10 diberikan kepada 3 yang paling atas, ya, nah, kemudian, nomor 2 adalah B, nomor 3 terbanyak adalah C, nomor 4 terbanyak adalah D, nah, dan sisanya, sisanya barangkali, nah, sisanya di sini, kemudiannya di sini, oke, oke, nah, jadi untuk itu, dengan cara seperti ini, maka kita akan mengkodekan A menjadi 0, jadi dengan kata lain, A akan menjadi 0, B akan menjadi 1, 0, 1, 1, 1, 0, C akan menjadi 1, 1, 0, jadi, 1, 0, C akan menjadi 1, 1, 0, D akan menjadi, ya, 1, 1, 1, 0, akan menjadi 1, 1, 1, 1, 1, 0, oke, nah, jadi kita akan melakukan kompresi terhadap ini, nah, jadi barangkali, saya akan mengambil kira-kira 5 byte pertama saja untuk dicoba, ya, tapi programnya tidak akan saya teruskan, karena untuk menghemat waktu, menghemat waktu dan kuota, ya, nah, jadi untuk mengkompresi 5 byte ini, ya, nah, hasilnya akan menjadi begini, D adalah 1, 1, 1, 0, kemudian, A adalah 0, B adalah 1, 0, A adalah 0, B adalah 1, 0, A adalah 0, nah, jadi 5 byte ini terkompresi jadi 2 byte, ya, kenapa saya bilang 2 byte, karena 1 byte itu 8 bit, ya, nah, jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, jadi ini 1 byte, ini 1 byte lagi, nah, jadi seperti itu, nah, cara kerjanya, ya, nah, jadi sehingga, eh, 5 byte menjadi 2 byte, lumayan, ya, efisiensi 80%, nah, jadi kira-kira seperti itulah cara kerja Hoffman, nah, jadi untuk itu kita akan membutuhkan, eh, konversi-konversi, desimal ke binar, binar ke desimal, atau cara yang lain adalah, kita mempersiapkan buffer, beberapa buffer, ya, nah, beberapa buffer, misalnya, eh, kayak mana ya, misalnya, buffer terbanyak, ya, buffer terbanyak yang, buffer terbanyak, itu saya kasih langsung, langsung dikasih 0, gitu aja, nah, kemudian buffer yang kedua banyak, 1, ya, nah, buffer yang kedua banyak, langsung saya kasih nilai, 1, 0, nah, jadi kalau tidak mau dipusingkan dengan 3-nya, seperti ini saja kita buat, buffer ketiga terbanyak adalah, 1, 1, 0, buffer keempat terbanyak adalah, 1, 1, 0, buffer keempat, kelima terbanyak adalah, eh, lima terbanyak adalah, 1, 1, 1, 1, 0, nah, jadi seperti itulah dia, nah, dengan cara cepat, ya, nanti kita bakalan membutuhkan fungsin untuk, eh, mengkonversi binar ke desimal kembali, sebelum di write, nah, tetap saja problemnya ini ada, kalau di algoritma Huffman, nah, bagaimana kalau, variasinya, ini kan variasinya hanya 5 huruf, jadi sehingga 3 saya, 3 saya hanya 5 level, kalau variasi saya ada 100 huruf, maka, untuk 1 huruf itu saja, kadang-kadang saya butuh 100 bit, ya, jadi, eh, 1 huruf yang 8 byte, saya butuh 100 bit, masuk akal nggak ya, bukankah makin bengkak ya, bukankah 1 byte itu cukup 8 bit, ya, jadi karena kompresi, kita lakukan 1 byte menjadi 5 bit, ya, 1 byte di kompresi menjadi 5 bit, berarti kan menghemat, tetapi, kalau misalnya 3 ini panjang, kebawah, karena variasi huruf, dan kode ASCII yang muncul, di file itu sangat banyak, nah, itu jadi problem, malahan file akan menjadi bengkak, jadi, Anda lihat di sini, bahwa, skip algoritma kompresi itu, kekurangannya tetap ada, jadi, sehingga beberapa hal itu, kita harus kombinasi, ya, nah, jadi, mungkin saya stop sampai di sini dulu, untuk algoritma RLE dan Huffman, ya, nah, sekarang saya kembali ke pengolahan citranya, yaitu di kompresi citra, jadi, RLE bisa digunakan di kompresi citra, bisa banget, kalau citra yang digunakan adalah untuk game jadul, nah, kalau jumlah kemunculan warnanya adalah berdekatan, RLE sangat efektif sekali, seperti gambar pesawat yang saya tunjukkan, tetapi, apabila, citra yang di kompresi itu, ternyata seperti ini, variasi warnanya, banyak saya ambil contoh di sini, nah, apabila citra yang seperti ini, semua ini, nah, jadi, bagaimana kita lakukan kompresi, ya, nah, variasi warna semua, bersebelahan, ya, jadi, saya ambil contoh, menggunakan matrik 5x5 ini, ya, nah, jadi, antara matrik yang satu, dengan matrik yang lain, yang bersebelahan ini, ternyata, variasi warna, warna variasi 9194 sampai 196, bervariasi semua, nah, jadi, ini, caranya adalah dengan menggunakan konvolusi, nah, konvolusi, ya, nah, jadi, barangkali kita mengambil titik, salah satu titik, misalnya titik tengah, saya mengambil titik 2,2, yaitu 194, 194 itu masih dalam jangkauan 1 byte, ya, karena nilainya tidak melewati 255, 1 byte itu jangkauannya 0 sampai 255, nah, kemudian, nah, yang bersebelahannya, tangga ini 195, jadi, artinya, kita hanya menyimpan perubahannya saja, jadi, 195 dengan 194 adalah selisih 1, nah, kita hanya menyimpan perubahannya saja, nah, kemudian bagaimana dengan 196, yang kita simpan juga perubahannya saja, jadi 196 dengan titik poros 194 itu adalah selisih 2, jadi, cukup hanya perubahannya saja yang saya simpan, nah, jadi seperti itu, nah, jadi, kalau kita hitung-hitung ya, nah, kalau perubahan 1, 1, angka 1, kita boleh menggunakan binar ya, coba, jadi, kalau perubahan sebesar 1, 1 di desimal itu, sama dengan 1 di binar, nah, tapi kalau misalnya perubahannya sebenarnya 2, berarti saya tidak bisa menggunakan 1 byte ya, saya harus menggunakan 2 byte, jadi, 2 di desimal, sama dengan 1 0 di binar, nah, kemudian, kalau misalnya perubahannya, kita antisipasi lah, sampai 16 misalnya ya, sampai 15, sampai 15, 15 desimal binar itu adalah 1, 1, 1, 1 binar, nah, jadi, di sini terjadi kompresi dari 8 bit menjadi 4 bit, nah, jadi, dengan cara seperti itu, menyimpan perubahannya saja ya, nah, jadi, sehingga total byte yang ada di sini adalah 5 x 5 x 8, ya, 5 x 5 x 8 berarti 200 byte, nah, di sini 200 byte, nah, jadi, yang terjadi di sini adalah, kalau saya simpan sebagai 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 bit, maka ini akan menjadi 1 byte, 2 peta, 2 warna ini, 2 pixel ini menjadi 1 byte, nah, jadi, sehingga kita menghemat 12 byte, kenapa 12 byte? karena total titik di sini, yang menggunakan binar, adalah semuanya, kecuali yang titik tengah, nah, titik tengah ini 8 bit, sisanya 4 bit, 4 bit, jadi, 24 x 1,5 byte adalah 12 byte, 12 byte tambah titik poros adalah 13 byte, jadi, kompresinya terjadi, efisiensi kompresi adalah setengah, jadi, sehingga, ukuran citra asli adalah 25 byte, ukuran hasil kompresi adalah 13 byte, nah, jadi, kira-kira seperti itulah cara kompresi dengan menggunakan konpolusi, nah, cara-cara ini sering digunakan di format citra atau kompres seperti PNG dan JPG, ya, tapi tentunya, kita sama-sama tahu, kompresi JPG itu adalah kompresi yang paling efektif sekali, nah, jadi, sehingga kompresi JPG itu karena, karena, apa namanya, ya, mungkin kawan-kawan tahu, ya, JPG kepanjangan dari apa, ya, ya, barangkali bitmap, bitmap ini adalah pertama kali dibuat oleh Microsoft, ya, Windows bitmap, nah, kalau JPG ini adalah, kemudian, PNG juga sama, nah, jadi, begini, jadi, JPG ini sebenarnya sebuah lembaga, sebuah lembaga, sebuah perusahaan, sebuah instansi, sebuah instansi yang menawarkan jasa, menawarkan jasa, hak cipta intelektual lah istilahnya, jadi, mereka yang pertama kali menemukan kompresi, sebuah citra, format citra terkompresi yang sangat kecil sekali, dari ukuran citra asli, beda dengan bitmap, bitmap ini menyimpan data citra asli yang tidak terkompresi sama sekali, jadi, kalau ukuran citra itu adalah sekian, maka yang tersimpan di ukuran bitmap tetap sekian, tidak, demikian dengan JPG, JPG ini, jika ukuran citra aslinya adalah 1,4 megabyte, misalnya, maka JPG ini nanti hasil kompresinya hanya sekitar hitungan kilobyte, jadi, megabyte menjadi kilobyte, jadi, jadi, efisiensi kompresinya tidak lagi, 50%, tapi, lebih dari 100%, ya, nah, sementara PNG di sini juga merupakan sebuah lembaga, di mana pertama kali mereka menciptakan format citra terkompresi PNG ini, untuk device, untuk mobile device tepatnya, ya, jadi, ini sekilas mengenai format kompresi citra, di mana, JPG ini nanti, serta usai, menggunakan banyak kombinasi RLE, Huffman, ya, konvolusi, dan sebagainya, jadi, sehingga kombinasinya itu dilakukan, sehingga membuat citrannya, kompresinya lebih kecil, nah, yang kedua, JPG ini kenapa lebih kecil, karena JPG itu, di dalam mengkompresi, mengandung intelligence, mengandung intelligence, untuk memilih algoritma mana yang digunakan, kombinasi mana yang digunakan, memilih, kemudian, grup mana yang akan dilakukan konvolusi, jadi, sehingga JPG ini, di dalamnya mengandung intelligence, nah, jadi, sekian, kira-kira, channel saya kali ini, di, data kompresi, dan image kompresi, selamat mencoba, selamat belajar, ya, tetap stay at home, ya, selama pandemi, terima kasih.